Itu seberat gunung, sepertinya mampu meruntuhkan seluruh ruangan. Ini adalah teknik pedang kekacauan prima. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat ini, mereka sangat gembira. Mereka tahu bahwa ini adalah kemampuan All Beginnings Holy Land. Sekarang setelah lelaki tua berpakaian umu itu menggunakannya, itu sangat menakutkan. Sangat sedikit Raja Bintang Enam yang mampu menolaknya. Agaknya, bocah nakal Lin Suan itu juga tidak akan bisa menolaknya. Satu pedang mematahkan semua teknik. Menghadapi lelaki tua berpakaian ungu yang kuat, kinerja Lin Suan bahkan lebih kuat. Dia tidak berusaha mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia langsung menebas dengan pedangnya, dengan paksa menahan cahaya pedang ungu yang memenuhi langit. Ledakan, 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 sebuah ledakan besar terjadi di langit, dan energi mengerikan menyapu segala arah. Cahaya pedang hitam menebas dari langit, menghancurkan semua yang dilewatinya. Lampu pedang ungu yang menakutkan itu tanpa ampun terkoyak seperti kertas. Tidak hanya itu, pedang ungu itu juga terbelah menjadi dua. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Orang tua berpakaian ungu itu bahkan lebih terkejut lagi. Tidak hanya serangannya yang telah dihancurkan, namun seluruh tubuhnya juga telah diselimuti oleh cahaya pedang yang tajam. Tidak. Orang tua berpakaian ungu itu meraum dengan gila. Delapan belas perisai sederhana keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berputar di sekelilingnya, mencoba melawan. K. 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 Detik berikutnya, delapan belas perisai ungu sederhana meledak. Adapun lelaki tua berpakaian ungu, dia juga terbelah dua oleh cahaya pedang. Dia dibunuh lagi. Melihat pemandangan ini, para penggarap di sekitarnya menjadi gila. Orang macam apa ini? Ini terlalu gila. Mungkinkah orang ini benar-benar Raja Bintang 4? Mereka tidak berani membayangkan hal ini. Mereka bahkan curiga bahwa pemuda di hadapan mereka ini adalah seorang maha kuasa yang menyamar. Tujuannya adalah untuk melukai All Beginnings Holy Land mereka. Sialan, bocah ini terlalu sombong. Semuanya, serang bersama. Bunuh dia. Para raja yang mengikuti lelaki tua berpakaian ungu tadi semuanya meraum marah. Mereka tidak dapat menerima hasil ini. Maka, mereka memutuskan untuk menyerang bersama. Adapun linsuan, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti dewa iblis. Dia memegang pedang iblis sembilan neter di tangannya dan menebas cahaya pedang hitam berbentuk bulan sabit yang dengan cepat melesat melintasi langit. Para raja yang ingin menyerang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya sebelum mereka dibunuh. Adapun yang lainnya, mereka semua merasa kulit kepala mereka mati rasa dan tidak berani menyerang lagi. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Pihak lain terlalu kuat. Mereka dipukuli hingga mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mungkin, hanya orang suci itu sendiri atau ahli yang maha kuasa yang mampu menekannya. Siapa kamu? Beraninya mereka menimbulkan masalah di sini. Mengganggu budidaya orang suci. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Kemudian, sesosok tubuh turun dari langit seperti tombak panjang. Wang Ping Senior. Banyak orang yang berteriak kaget saat melihat sosok itu, dan semuanya sangat gembira. Orang yang turun dari langit adalah seorang pemuda. Meskipun dia memiliki penampilan yang muda, statusnya di tanah suci segala permulaan sangatlah mulia. Bahkan lelaki tua berjubah ungu dari sebelumnya bukanlah tandingannya. Itu karena Wang Ping adalah salah satu kandidatnya. Dia sangat kuat dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Saintes of All Beginnings yang baru, jadi dia juga ada di sini saat ini. Saat Wang Ping mendarat, dia mengerutkan kening. Ini karena dia menemukan ada banyak darah di sekelilingnya, serta mayat para ahli tanah suci mereka. Hal ini menyebabkan ekspresinya menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya dengan dingin. Apakah ada makhluk kuat di sini? Sejujurnya, hal seperti ini biasanya tidak akan pernah terjadi di tanah suci permulaan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah tanah suci tiada taraf yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Tapi sekarang, banyak sekali ahli yang terbunuh. Hal ini sangat mengejutkannya. Senior Wang Ping, kamu harus membalaskan dendam kami. Bocah itu. Dialah yang membunuh begitu banyak ahli. Semua orang menunjuk ke arah Lin Suan. Apa, itu dia? Wang Ping terkejut. Tatapannya akhirnya tertuju pada Lin Suan. Sejujurnya, dia belum pernah memperhatikan pihak lain sebelumnya. Bagaimanapun, aura pihak lain hanyalah aura mendiang Raja Bintang 4. Jenis budidaya ini bukanlah apa-apa di tanah suci permulaan. Jadi, dia tidak mengingatnya. Namun, ia tidak menyangka kalau kejadian dihadapannya disebabkan oleh seseorang yang telah ia abaikan. Hal ini memberinya perasaan yang tak terbayangkan. Dia bahkan curiga dia salah dengar. Namun di saat berikutnya, ekspresinya menjadi gelap, dan niat membunuh sedingin es muncul di matanya. Itu karena Lin Suan berteriak di depannya, siapa kamu? Cepat dan suruh orang suci mu keluar. Arogan, pihak lain terlalu sombong. Dia benar-benar berani datang ke depan pintu rumah mereka dan berteriak dengan arogan di wilayah mereka. Dia tidak bisa mentolerir hal ini. Nak, siapa kamu? Wang Ping dengan dingin mendengus. Kakak senior, dia pencuri kecil itu, Lin Suan. Seorang murid di dekatnya buru-buru mengingatkannya. Apa? Dia itu Lin Suan. Wang Ping tertegun sejenak. Kemudian, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Dia tidak asing dengan nama ini. Itu karena Tanah Suci Cahaya Goyah telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Lin Suan. Selain itu, belum lama ini, berita tersebar bahwa Lin Suan telah menangkap Genius All Beginnings Holy Land mereka, Liu Mingyue. Dengan demikian, banyak murid di Tanah Suci segala permulaan menganggap Lin Suan sebagai iblis. Mereka berharap bisa membunuhnya secara pribadi. Namun, Wang Ping tidak menyangka Lin Suan akan benar-benar muncul di sini. Jadi, kamulah Lin Suan itu. Wang Ping mengerutkan kening. Meskipun pihak lain hanya mengungkapkan budidaya mendiang Raja Bintang 4, kekuatannya telah melampaui mayoritas Raja Bintang 6. Berat, aku harus mengakui bahwa kamu sangat pintar. Kamu benar-benar menekan budidaya kamu menjadi Raja Bintang 4 dan menipu begitu banyak ahli. Namun, sayang sekali trik kecilmu tidak berguna di hadapanku. Wang Ping berkata dengan dingin. Menurutnya, alasan mengapa Lin Suan mampu membunuh begitu banyak ahli adalah karena dia menyembunyikan budidayanya. Hal ini menyebabkan para penggarap Tanah Suci permulaan menjadi ceroboh. Dengan demikian, Lin Suan mampu membunuh mereka. Adapun Wang Ping, dia sama sekali tidak akan tertipu oleh tipuan seperti itu. Menyembunyikan kultifasiku, bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman menghina. Dia tidak menyembunyikan budidayanya. Sebaliknya, dia benar-benar mendiang Raja Bintang 4. Namun, tidak perlu memberitahu Wang Ping tentang hal ini. Detik berikutnya, Lin Suan mengencangkan cengkramannya pada pedang iblis dan dengan dingin berkata, Karena kamu tidak mau memanggil gadis sucimu, aku hanya bisa pergi dan menemukannya sendiri. Huh, hanya bersamamu. Nak, jika kamu ingin menemukan gadis suci, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Wang Ping dengan dingin berteriak. Sebagai salah satu mendiang putra suci, dia sangat kuat dan sangat menakutkan. Jadi, pada saat ini, dia tidak menempatkan Lin Suan di matanya. Karena kamu berani menghalangi jalanku, aku hanya bisa membunuhmu. Kalau begitu, aku akan mencari gadis suci segala permulaan. Suara Lin Suan acu tak acu saat dia mengambil langkah besar ke depan. Kamu mendekati kematian. Wang Ping benar-benar marah. Dia tidak bisa mentolerir sikap santai Lin Suan. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Roda Harta Karun Primal Chaos Dengan teriakan keras, cahaya yang memenuhi langit mengembun di tangan kanannya, membentuk roda besar yang berputar dengan cepat. Roda itu seluruhnya terbentuk dari energi kekacauan utama dan sangat menakutkan. Saat berputar, ia membawa kekuatan angin dan guntur, yang mampu dengan mudah menghancurkan kehampaan. 1812 Roda Dharma sepenuhnya dibentuk oleh Cao Tiki dan sangat menakutkan. Saat berputar, ia membawa kekuatan angin dan guntur, dan dapat dengan mudah menghancurkan kehampaan. Berdengung Wang Ping mengaktifkan roda Dharma besar dan menebas Lin Suan. Lin Suan melambaikan pedang panjang di tangannya, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya dengan cepat berputar. Kekuatan yang sangat kuat melonjak. Ia mengikuti pedang iblis sembilan neter dan menyapu ke depan. Pedang iblis sembilan neter bergetar dan mengeluarkan suara seperti tsunami, mekar dengan cahaya terang. Seluruh pedang iblis tampak menjadi hidup seperti naga hitam yang hidup, dan aura menakutkannya sangat luar biasa. Itu menyebabkan seluruh ruangan mendidih. Saat pedang panjang diayunkan, ribuan cahaya pedang meledak dan menyelimuti seluruh ruangan. Berdengung Di sisi lain, ekspresi Wang Ping berubah drastis. Dalam penglihatannya, segala sesuatu di sekitarnya telah lenyap, dan yang ada hanya pedang panjang hitam antara langit dan bumi. Itu sangat menakutkan saat menusuk ke arahnya. Ledakan, ledakan. Pedang ini terlalu kuat, dan menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Uff! Tubuh Wang Ping tertusuk pedang. Darah muncrat dan mewarnai langit menjadi merah. Namun, Lin Suan bahkan tidak melihatnya saat dia melangkah maju. Pada saat ini, dia memiliki aura membunuh dewa dan Buddha di jalannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Para ahli di sekitar tanah suci semuanya gemetar, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Itu seperti air pasang, dengan cepat membuka jalan baginya. Kuat, dia terlalu kuat. Menghadapi kandidat Sein, dia membunuhnya dengan satu pedang. Metode ini menantang surga. Ini jelas merupakan dewa pembunuh yang menakutkan. Mungkin hanya orang suci atau orang suci sejati yang bisa menaklukkannya. Lin Suan memegang pedang Iblis Sembilan Neter dan melangkah maju. Kemanapun dia lewat, tidak ada yang menghentikannya. Tidak hanya itu, ada juga tetesan darah yang mengalir di pedang Iblis Sembilan Neter dan menetes ke tanah. Dengan pedang pembunuh di tangan, Lin Suan benar-benar tidak ternoda. Kontras ini membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Mereka bahkan harus berlutut di tanah. Apakah dia benar-benar hanya seorang Raja Bintang 4? Beberapa orang bingung. Mereka tidak berani percaya bahwa Raja Bintang 4 bisa memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Mereka bahkan curiga bahwa ini pastilah sosok setingkat Sein. Lin Suan datang ke depan dan melihat ke atas. Di depan mereka ada hamparan istana yang sangat megah. Yang di tengahnya seperti istana surgawi, dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan. Ini seharusnya menjadi tanah suci segala permulaan, tempat di mana orang suci bercocok tanam. Lin Suan berhenti dan melihat ke depan, akhirnya mengunci istana di depannya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan mendekat. Para ahli di sekitar tanah suci semua permulaan juga mengikuti di belakangnya. Suara mendesing, suara mendesing. Melihat Lin Suan berjalan mendekat, sosok yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di sekitar istana, masing-masing sangat kuat. Itu dipenuhi dengan aura pembunuh. Mereka menatap Lin Suan dengan dingin. Siapa kamu? Cepat tersesat. Jika tidak, jangan salahkan kami karena memulai pembantaian. Orang-orang ini semuanya adalah elit di antara para raja, dan mereka bertugas melindungi orang suci. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak mengizinkan siapapun membuat masalah di dekat istana. Suruh gadis sucimu keluar. Lin Suan memegang pedang pembunuh menetes darah di tangannya, suaranya sangat dingin. Mendengar ini, semua orang di sekitarnya menarik nafas dingin. Ada pun penjaga di depan, ekspresi mereka tenggelam. Saintes of All Beginnings adalah penguasa masa depan tanah suci All Beginnings. Dia tinggi dan perkasa, dan semua orang harus menghormatinya. Namun kini, seseorang justru berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Ini sungguh keterlaluan. Benar-benar mengejutkan. Bocah, siapa kamu? Anda berani membuat masalah di sini. Apakah kamu bosan hidup? Cepatlah pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kamu berani menghina orang suci. Tampar wajahmu seratus kali. Patahkan tanganmu dan aku bisa mengampuni hidupmu. Suara-suara dingin terdengar satu demi satu. Jelas sekali, orang-orang ini marah. Lin Suan perlahan mengangkat lengannya dan mengarahkan pedang pembunuh yang menetes darah di depannya. Karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Energi pedang tajam meletus dari tubuh Lin Suan sekali lagi. Seperti pedang ilahi yang tiada tarahnya, pedang itu dengan cepat menebas ke segala arah. Melihat Lin Suan ingin menyerang lagi, ekspresi para penjaga di depannya tenggelam, dan mata mereka terbakar amarah. Aura mengerikan melonjak dari tubuh mereka, dan seperti banjir, langsung menyelimuti seluruh ruangan. Membunuh. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya berbaju besi, melangkah keluar. Seluruh pribadinya seperti dewa perang, sangat kuat. Di tangannya ada tombak emas, seperti matahari, bersinar terang. Dengan tusukan tombak, cahaya kemasan meledak, menembus kehampaan, berubah menjadi gelombang emas yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak. Seluruh langit diwarnai kemasan, seperti pantai kemasan, memancarkan energi panas. Memotong. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, ekspresi Lin Suan tenang. Di belakangnya, alam pedang naga muncul dan menyelimuti dirinya. Dia segera mengangkat tangannya, mengayunkan pedang iblis sembilan kata, dan menebasnya. Berdengung. Cahaya pedang yang menakutkan melesat ke langit, seolah-olah bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, memenuhi seluruh ruang. Pedang ini turun dengan cepat, seolah-olah itu bukanlah pedang panjang, melainkan seluruh langit, dengan cepat menekan ke bawah. Suasananya sangat gelap, seperti alam iblis sembilan kata, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Tombak dan pedang bertabrakan di udara, dan energi kekerasan memusnahkan kehampaan. Tidak baik. Mundur. Wajah para prajurit di sekitarnya berubah drastis, dan mereka mundur dengan panik. Ini karena energi ini cukup untuk menghancurkan mereka. Ledakan. Ledakan. Di saat yang sama, penjaga lainnya bergerak cepat, menyerang dengan liar. Sembilan sepanduk kekacauan muncul di tangan mereka. Mereka berkibar tertiup angin dan mengeluarkan suara mengepak. Seperti sembilan gunung, mereka muncul di kehampaan, mengunci dengan kuat kelinsuan. Energi mengerikan meledak, dan energi kekacauan memenuhi seluruh alun-alun, membentuk pusaran yang aneh. Ledakan. Ledakan. Pada saat berikutnya, sembilan bendera kekacauan mendarat, dipaku ke tanah, dan membentuk susunan aneh, sepenuhnya menyelimuti linsuan. Cao Tiki yang aneh menyembur keluar, membentuk garis-garis niat membunuh yang tajam yang mengelilingi linsuan. Ledakan. Ledakan. Linsuan melambaikan tangannya, dan alam pedang naga dengan cepat berkembang, melawan sembilan bendera kekacauan. Keduanya bertabrakan, dan suara benturan logam terdengar. Percikan terbang di langit, seterang bintang jatuh. Saat ini, pria parubaya yang kuat menyerang lagi. Tombak emas itu sepertinya telah berubah menjadi naga emas, mengaum. Berdengung. Tubuh linsuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam alam pedang naga. Pada saat berikutnya, pedang besar Ki melonjak ke langit, seperti naga besar, dan dengan cepat menebas ke depan. Ada aura kuat yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Tidak hanya itu, alam pedang naga tersapu, membentuk gelombang pedang hitam, menyebar ke segala arah. Dentang. Pedang hitam dibagaikan gunung iblis kuno, yang secara langsung menghancurkan cahaya kemasan di langit. Pria parubaya yang kuat itu dikirim terbang, seolah-olah dia tersambar petir. Sementara itu, riak pedang hitam menyapu tempat itu dan membelah sembilan bendera kekacauan menjadi dua. 1813. Sembilan sepanduk kekacauan dipotong menjadi dua di bagian pinggang dan tidak berubah menjadi apapun. Arrai yang menjebak linsuan juga rusak dalam sekejap. Tanpa ancaman dari keos arrai, linsuan mendengus dingin. Dengan pedang pembunuh di tangannya, dia menyerang ke depan seperti seberkas cahaya. Segera, dia tiba di depan pria parubaya itu. Pedang iblis itu berlumuran darah dan dengan cepat menebasnya. Wajah pria parubaya itu pucat. Dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dari pedang iblis. Saat berikutnya, dia meraung dengan marah. Sinar caotik light keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun di depannya. Ledakan. Light of Primal Chaos berubah menjadi sosok yang identik dengannya. Itu memblokir serangan pedang yang mengejutkannya. Dia dengan cepat mundur. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan membawanya ke jarak yang aman. Uff! Pedang iblis 9 kegelapan turun dan membelah sosok yang dibentuk oleh cahaya caotik. Teknik pergantian. Lin Suan mengangkat alisnya karena terkejut. Dia tidak menyangka pria parubaya itu memiliki teknik penyelamatan nyawa seperti itu. Wajah pria parubaya itu sangat jelek. Ini adalah teknik penyelamatan nyawanya yang bisa menyelamatkan nyawanya dalam krisis. Namun, dia sudah menggunakannya sekarang. Selanjutnya, dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Jika dia ditusuk oleh pedang iblis lagi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Wajah pria parubaya itu sangat jelek. Dia tidak menyangka lawannya menjadi begitu kuat dan mendorongnya ke dalam situasi putus asa. Saat berikutnya, jari-jarinya membentuk segel kuno yang aneh. Cahotiki yang memenuhi langit melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi sembilan rune kuno yang berputar di sekelilingnya. Setiap rune membawa kekuatan misterius seolah melampaui ruang dan waktu. Itu dipenuhi dengan aura yang mengejutkan. Bas dengungan-dengungan. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Sembilan rune kuno bersinar terang dan melesat ke langit. Aura menakutkan langsung meletus dan melonjak ke depan. Huh! Menghadapi serangan aneh seperti itu, Lin Suan mendengus dingin. Dia mengayunkan pedang iblis sembilan kegelapan lagi. Pedang ki melintas menjadi ribuan bayangan pedang dan menutupi seluruh area di depannya. Dentang-dentang-dentang! Suara benturan logam terdengar. Pedang ki yang menakutkan menebas sembilan rune kuno, menciptakan suara tabrakan yang menghancurkan bumi. Itu seperti pasukan kuat yang mengguncang kehampaan. Ledakan! Sembilan rune kuno yang berkedip-kedip dengan cahaya meledak di depan ekspresi terkejut semua orang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya itu benar-benar tercengang. Sembilan rune ini adalah salah satu teknik rahasianya. Itu sangat menakutkan. Setiap rune mampu membunuh Raja Bintang Enam. Ketika sembilan rune muncul bersamaan, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Tapi sekarang, itu telah dihancurkan oleh seseorang dalam sekejap. Sungguh sulit dipercaya. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Ini karena pemuda di depannya adalah orang paling aneh yang pernah dia temui. Dia bahkan tidak merasa seperti ini saat menghadapi Sein of All Beginnings. Meski dia ketakutan, dia tidak mau menyerah. Dia tidak akan pernah membiarkan linsuan mengganggu gadis suci. Jadi, di saat berikutnya, dia meraung dan meraih tombak emas itu lagi. Tombak emas ini panjangnya sekitar 3 meter dan sangat mempesona. Pola misterius terukir di atasnya dan dipenuhi dengan kekuatan. Ini adalah artefak tingkat bumi yang telah dia buat selama ratusan tahun. Di bawah kendalinya, cahaya kemasan membentuk pancaran cahaya yang menyelimuti dirinya. Tombak panjang itu seperti seekor naga yang bergerak keluar sekali lagi. Keras kepala. Linsuan mendengus dingin dan menggunakan Dragon Age Steps. Seluruh tubuhnya sangat cepat. Pedang iblis 9 meter di tangannya berubah menjadi kilatan hitam dan melesat melintasi langit. Dentang. Pedang kita jam dan menembus cahaya kemasan di langit. Pedang iblis 9 meter bertabrakan dengan tombak emas dan membuatnya terbang. Engah. Kemudian, pedang iblis itu menusuk tubuh pria paruh bayah itu. Pedang ki yang menakutkan itu seperti arus yang deras, menghancurkan pria paruh bayah itu sepenuhnya. Celepuk. Tubuh pria paruh bayah itu terjatuh. Cahaya di langit menghilang, dan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Ini terlalu mengejutkan. Apakah dia benar-benar akan memaksa orang suci keluar? Mereka tidak berani membayangkan. Jika ini benar, maka ini pasti akan menjadi peristiwa yang mengejutkan. Ini karena keajaiban lain setingkat putra suci telah muncul. Semua orang melihat ke depan dan menatap linsuan. Namun, pada saat ini, kekosongan tersebut berfluktuasi dengan hebat. Kemudian, pusaran besar muncul di langit dan berputar dengan cepat, membentuk fenomena aneh antara langit dan bumi. Aura menakutkan menyebar dari pusaran dan dengan cepat turun. Seolah-olah sembilan bintang surgawi sedang berjatuhan. Itu sangat menakutkan. Energi menakutkan menyapu ke segala arah, menyelimuti linsuan dalam sekejap. Peng, peng, peng. Peng, hanya energi ini saja yang membuat banyak raja berlutut di tanah. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mengerikan sekali. Para ahli lainnya segera mundur, takut mereka akan terjebak dalam baku tembak. Hem. Linsuan mengerutkan kening dan menatap ke langit. Saat berikutnya, dia menggunakan delapan langkah naga langit. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menghilang. Ledakan. Kekosongan tempat di awalnya berada langsung hancur berkeping-keping. Itu ahlinya. Linsuan tiba di tempat yang aman dan mengerutkan kening. Energi ini jauh lebih kuat daripada para ahli sebelumnya. Raja-raja di sekitar tanah suci segala permulaan semuanya berteriak ketakutan. Gadis suci. Orang suci telah bergerak. Mata mereka bersinar terang saat harapan muncul kembali dalam diri mereka. Benar sekali, scientists of all beginnings memang telah bergerak. Benar saja, di saat berikutnya, sesosok tubuh turun dari pusaran besar kekuatan spiritual seperti peri dari sembilan langit. Sosok itu mengenakan gaun kasa berwarna biru yang memberikan kesan bening dan transparan. Sabuk kasa ungu muda diikatkan di bahunya, dan rambut hitamnya diikat menjadi jepit rambut awan yang tersebar dengan santai di bahunya. Hembusan angin bertiup kencang, memberikan perasaan elegan seolah-olah peri telah turun ke dunia fana. Orang suci dari segala permulaan. Lin Suan mengerutkan kening dan menatap sosok itu. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk tampil. Kamu itu Lin Suan. Aku tidak menyangka kamu berani menjadi liar di sini. Scientists of all beginnings berkata dengan dingin, Nak, menyerahlah dengan patuh. Kamu bukan lawanku. Juga, serahkan Liu Mingyue dan berlutut di samping. Aku bisa memberimu kematian cepat. Kalau tidak, nasibmu akan. Saat dia berbicara, aura kuat melonjak dari scientists of all beginnings. Mendengar kata-kata ini, Lin Suan menyipitkan matanya dan bertanya, Kamu adalah orang suci dari segala permulaan. Aku sangat penasaran. Bagaimana jika aku menangkapmu dan menjadikanmu sebagai pembantu? Saya ingin tahu apa reaksi All Beginnings Holy Land nantinya. Begitu kata-kata ini keluar, para raja di sekitarnya menjadi gempar. Jika ini benar-benar terjadi, pasti akan mengejutkan dunia. Kita harus tahu bahwa pihak lain telah menangkap Liu Mingyue. Jika mereka juga menangkap scientists of all beginnings, itu pasti akan menembus langit. Wajah All Beginnings Holy Land akan tersapu ke tanah. Benar saja, ekspresi scientists of all beginnings tenggelam dan dia sedikit mengernyit. Wah, aku sudah memberimu pilihan yang sangat bagus, tapi kamu tidak mendengarkan. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku. 1814. Nak, aku sudah memberimu pilihan yang sangat bagus, tapi kamu tidak mendengarkan. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku. Suaranya dingin, seolah dia adalah Dewi Penyendiri dari Surga Kesembilan. Kamu ingin membunuhku hanya dengan kamu. Lin Suan dengan dingin mendengus dan mengarahkan pedangnya ke langit. Hari ini, aku akan menangkapmu dan menjadikanmu pelayanku. Saya ingin melihat apakah tanah suci permulaan masih berani menimbulkan masalah bagi saya. Huh. Mendengar ini, scientists of all beginnings mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan niat membunuh melonjak ke langit. Pihak lain sebenarnya berani mengucapkan kata-kata arogan dan ingin menjadikannya pembantunya. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Dengan demikian, aura menakutkan muncul dari tubuhnya dan niat membunuh menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh ruangan membeku. Suhu di sekitar turun dengan cepat, dan aura menakutkan menyebabkan semua orang gemetar. Bocah itu terlalu sombong. Dia benar-benar berani memprovokasi orang suci di tanah suci kita. Sepertinya dia tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Itu benar. Kekuatan tempur orang suci tidak ada bandingannya, dan dia bahkan memiliki harta karun tertinggi di tangannya. Bahkan generasi yang lebih tua pun tidak bisa menandinginya, apalagi Raja Bintang 4. Tunggu saja. Dia pasti akan dibunuh. Orang suci tidak terkalahkan. Diskusi pun terjadi. Jelas sekali, kemunculan scientists of all beginnings telah memberikan kepercayaan diri kepada para seniman bela diri di sekitarnya. Lin Suan berdiri tegak dan lurus, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia menginjak kehampaan dan dengan cepat sampai di atas awan. Garis-garis pedang ki berputar di sekelilingnya seperti petir, mengeluarkan suara-suara samar. Ketika dia sampai di atas awan, awan di sekitarnya langsung runtuh. Tidak ada yang bisa menahan energi pedangnya. Nak, kamu berani membunuh orang-orang di tanah suci awalku. Aku akan membuatmu membayar. Mata indah scientists of all beginnings memancarkan dua sinar cahaya dingin. Itu seperti kilat tajam yang menembus kehampaan. Pakaiannya berkibar, dan aliran energi kacau yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di bawah kakinya, membentuk platform teratai yang menopangnya. Cahaya kacau melintas di sekelilingnya, dan aura tajam menembus awan. Niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit. Seperti naga ilahi perak, mereka memancarkan aura menakutkan yang menyapu. Kaulah yang bertindak terlalu jauh. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Lin Suan dengan dingin mendengus. Aura menakutkan juga keluar dari tubuhnya, dan pedang iblis sembilan neraka di tangannya berkedip dengan cahaya hitam legam. Pedang panjang itu bergetar, mengeluarkan suara gemuruh yang menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Ledakan, ledakan. Dengan sapuan pedang iblis, pedang ki yang menakutkan terbang keluar, menahan cahaya kekacauan. Di saat berikutnya, pertarungan antara keduanya meletus. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Itu seperti gelombang pasang yang terus melonjak. Harus diakui bahwa Saintes of All Beginnings benar-benar menakjubkan. Agar wanita ini bisa menjadi gadis suci, kekuatannya harus sangat kuat. Kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari Liu Mingyue. Terlebih lagi, setelah menjadi gadis suci, dia pasti akan mendapat dukungan dari sektanya. Kekuatannya saat ini bahkan lebih tak terduga. Lin Suan juga telah bertemu lawannya. Dengan pedang pembunuh di tangannya, dia mengayunkannya, melepaskan pedang ki yang menakutkan ke segala arah. Kekosongan itu terbuka, dan retakan yang mengerikan muncul satu demi satu. Setiap kali keduanya bertabrakan, energi yang sangat kuat akan meletus, melesat langsung ke langit. Tidak hanya itu, energi mengerikan itu juga mengejutkan para raja yang menyaksikannya. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bisakah anak nakal ini benar-benar melawan Saintes? Mustahil. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur seorang putra suci? Mungkinkah dia benar-benar putra suci yang menyembunyikan identitasnya dan datang untuk memprovokasi kita? Seruan datang satu demi satu. Jelas sekali, mereka dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Mereka bahkan menduga bahwa identitas asli Lin Suan kemungkinan besar adalah putra suci dari sebuah sekte besar. Saintes of all beginnings juga mengerutkan kening. Setelah bertarung dengannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan mengerikan dari lawannya. Tidak heran dia bisa menangkap Liu Mingyue dan membunuh begitu banyak ahli. Tampaknya dia tidak oportunistik, tetapi memiliki kekuatan yang nyata. Namun, sebagai saintes of all beginnings, bagaimana dia bisa mengaku kalah? Saya harus mengakui bahwa Anda memang sangat kuat. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Kamu terlalu naif. Orang suci dari segala permulaan mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan belati putih muncul di tangannya. Belati itu seukuran telapak tangan dan tidak lengkap. Bahkan tertutup banyak retakan. Jelas sekali, itu adalah produk cacat. Namun, begitu muncul, ia membawa aura menakutkan yang menyapu ke segala arah. Bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Aura ini begitu menakutkan bahkan bisa mengancamnya. Lawannya memang saintes of all beginnings. Dia bisa mengambil harta karun yang begitu menakutkan begitu dia muncul. Semua sudah berakhir. Memegang belati yang tidak lengkap, saintes of all beginnings mendengus dan melambaikan tangannya. Berdengung, berdengung, berdengung. Kekosongan itu bergetar dan kemudian retak. Sinar cahaya kemasan menyapu ke depan seperti sungai dewa dari surga ke-9. Energi ini sangat menakutkan hingga seperti bimas sakti sungguhan. Itu membawa aura pembunuh yang mengerikan. Kekuatan itu menyebabkan ekspresi setiap orang yang hadir berubah. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia membalik tangannya dan memanggil 10 ribu binatang ding. Lalu, dia terus bertepuk tangan. Dentang, dentang. 10 ribu binatang ding bergetar hebat dan mengeluarkan suara keras. Kemudian dengan cepat menjadi lebih keras. Cahaya hitam melintas di seluruh langit, menghalangi bagian depan. 10 ribu binatang ding berdiri di depan Lin Suan seperti gunung hitam. Dentang. Saat berikutnya, terdengar suara tabrakan yang mengguncang bumi. Cahaya perak di seluruh langit bertabrakan satu sama lain dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan membombardir segala arah. Istana di sekitarnya berubah menjadi debu dalam sekejap. Kamu bisa memblokirnya. Melihat pemandangan ini, Saintes of All Beginnings juga terkejut. Dia tidak menyangka lawannya memiliki cara seperti itu. Cahaya di seluruh langit menghilang. Sosok Lin Suan muncul. Dia berdiri di kehampaan dengan wajah dingin. Cahaya pedang di matanya menjadi semakin kuat. Itu seperti pedang ilahi tiada taraf yang menembus kehampaan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyapu Saintes of All Beginnings dengan pedang iblis di tangan kanannya. Cahaya pedang yang tajam merobek segalanya. Tinju naga hitam penghancur di tangan kirinya sangat kejam. Itu seperti naga marah yang berlari ke depan. Orang suci segala permulaan meraum dengan marah. Platform teratai di bawah kakinya mengeluarkan cahaya kacau. Aura mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia dengan cepat bergegas. Gemuruh. Dengan suara keras, Saintes of All Beginnings mengulurkan telapak tangan raksasa. Tangan kuning tanah itu dipadatkan oleh Aura Kacau. Itu sangat sengit dan menyambar Lin Suan. Pedang iblis terangkat ke udara dan menebas tangan raksasa itu. Pada saat yang sama, mata Lin Suan memancarkan dua cahaya dingin. Sepuluh ribu binatang ding di depannya perlahan berputar. Pada saat ini, langit dan bumi berputar dan lautan amarah bergulung mundur. Aura kacau terhalang. Tangan raksasa itu ditutupi oleh pedang ki dan meraum. Dalam sekejap, seluruh ruangan terkoyak. Membunuh. Lin Suan meraum. Cahaya pedang terasa dingin, dan bintang-bintang di seluruh langit bersinar. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya, seperti meteor, melesat melintasi langit. Pada saat ini, momentum pembunuhan Lin Suan meningkat secara ekstrim, menyebabkan dunia berada dalam kekacauan. 1815 Para raja yang menyaksikan pertempuran itu mengubah ekspresi mereka karena aura ini terlalu kuat. Kecuali Saintes of All Beginnings, tidak ada seorang pun yang bisa menolak aura ini. The Saintes of All Beginnings juga terlihat dingin karena pedang ki Lin Suan seperti lautan luas, membuatnya bergoyang seperti rumput bebek. Dia bisa terjatuh kapan saja. Namun, tubuhnya memancarkan caotiki dalam jumlah besar, dan caotik lotus di bawah kakinya mekar, dengan kuat menahannya. Pertahanan yang kuat menjaganya, melawan pedang ki yang mengerikan di sekitarnya. Meski begitu, dia masih tersapu oleh gumpalan pedang ki, dan salah satu sudut bajunya tiba-tiba terbang menjadi asap. Tanda pedang muncul di kulitnya yang seperti batu biok. Darah menetes, mewarnai pakaiannya menjadi merah. Dilihat dari kejauhan, ada keindahan yang berbeda. Namun, ekspresi Saintes of All Beginnings dingin, dan matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Sungguh luar biasa dia bisa menyakitinya. Dia tidak tahan. Saat berikutnya, dia berteriak, dan cahaya kekacauan di tubuhnya tiba-tiba meledak, menyapu ke segala arah. Untuk sesaat, seluruh langit kehilangan kilaunya. Pada saat yang sama, domain raja yang menakutkan langsung menyelimuti Lin Suan dan seluruh ruangan. Nak, kamu berani menyakitiku. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Kata orang suci segala permulaan sambil mengertakkan gigi. Suaranya begitu dingin hingga seolah membekukan kehampaan, membuat jantung semua orang berdebar kencang. Huh! Lin Suan juga mendengus, tidak tergerak. Dia memegang pedang iblis di tangannya, dan domain pedang naga muncul, lalu dia benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Dia tidak benar-benar menghilang, tapi dia menggunakan delapan langkah naga langit, dan kecepatannya terlalu cepat. Beberapa raja tidak dapat mengetahui jejaknya sama sekali, dan mereka semua mengira dia telah menghilang begitu saja. Upil Saintes of All Beginnings menyusut tajam karena kecepatannya lagi-lagi di luar dugaannya. Tapi saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan caotik light yang tak terhitung jumlahnya membentuk tirai tipis di depannya. Caotik lotus di bawah kakinya memancarkan aura menakutkan, yang menakutkan. Keduanya bertarung di udara, dan itu sangat menakutkan. Selain itu, domain mereka bertabrakan satu demi satu, dan setiap kali, retakan mengerikan terkoyak. Teknik Pedang Enam Dewa Lin Suan meraung panjang. Enam Dewa Pedang ilusi bergegas keluar dari wilayah kekuasaannya dan bekerja sama dengannya saat mereka menyerang ke depan. Dewa Pedang Enam Jalan mengharuskan masing-masingnya dibentuk oleh pedang ki yang tajam, yang sangat menakutkan. Kekosongan itu hancur dalam sekejap. Caotik light di sekitarnya juga terus dimusnahkan, dan bahkan meredup secara signifikan. Adegan ini terlalu menakutkan. Lin Suan seperti Dewa Pedang. Kemanapun pedangnya diarahkan, semuanya akan hancur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kekacauan purba. Pada saat kritis, gadis suci segala permulaan berteriak. Segera, wilayah rajanya memancarkan cahaya yang sangat menakutkan dan primal keoski yang tak terbatas melonjak dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, Lin Suan terjebak. Marah, dia terlalu marah. Wajah Saintes of All begini muram karena dia tidak menyangka lawannya begitu kuat sehingga dia bisa mematahkan skill uniknya satu demi satu. Cahaya kacau tak terbatas terkondensasi di tangannya, membentuk bunga teratai yang cemerlang. Itu menyapu Lin Suan, berniat untuk menghancurkan Lin Suan. Membunuh. Dewa Pedang Enam Jalan digabungkan untuk menghancurkan semua teknik. Lin Suan meraung panjang, dan seluruh dirinya sangat kuat. Tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang menakutkan, dan Dewa Pedang Enam Jalan di sekitarnya juga bergabung dengannya. Semburan besar pedang kipecah dan membubung ke langit. Ledakan. Pedang panjang itu tersapu, dan pedang kihitam itu seperti sungai yang begelombang, langsung menebas ke arah teratai yang cemerlang. Saat berikutnya, suara cermin pecah terdengar, dan teratai yang dibentuk oleh cahaya kacau yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap. Bahkan tubuh bagian atas Saintes of All Beginning diselimuti oleh cahaya pedang yang menakutkan. Tidak. Melihat pemandangan ini, para raja di sekitarnya berteriak dengan panik karena mereka sangat mengkhawatirkan Saintes of All Beginning. Pedang kilin suan begitu ganas sehingga membuat mereka bergidik ketakutan. Mereka tahu bahwa tidak banyak orang di bawah alam maha kuasa yang mampu menolaknya. Ledakan. Ledakan. Raungan di langit terus berlanjut, berkedip-kedip, dan satu demi satu lubang hitam muncul. Kemudian, di pusaran lubang hitam, sesosok tubuh muncul. Itu adalah orang suci dari segala permulaan. Namun, ketika semua orang melihat sosok itu, mereka semua tercengang, dan mata mereka membelalak tak percaya. Tubuh bagian atas Saintes of All Beginning telah dibelah seluruhnya, dan retakan yang mengerikan telah muncul. Di celah tersebut, Rune Misterius yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Saintes of All Beginning. Klon. Melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa itu hanyalah tiruan dari Saintes of All Beginning. Para raja di sekitarnya juga tercengang. Sebelumnya, mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah tiruan dari Saintes of All Beginning. Baru pada saat mereka melihat situasi di depan mereka, mereka menyadari bahwa itu adalah tiruan. Terlebih lagi, itu adalah kemampuan magis dari All Beginning Holy Land yang disebut Chaos Clone. Mereka tidak menyangka bahwa Saintes of All Beginning telah menguasainya. Di langit, klon Saintes of All Beginning memiliki ekspresi ganas yang tidak normal. Dia melihat tubuhnya yang telah dibelah, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Berat, kamu benar-benar berani melukai tiruanku ini. Tunggu saja, saat tubuh asliku tiba, aku pasti akan membunuhmu. Dengan itu, Chaos Clone mulai berubah, dan penampilan Saintes of All Beginning secara bertahap mereduk. Kemudian tubuh halusnya mulai meleleh, membentuk masa Chaoski. Chaoski ini berbeda dari Chaoski biasa. Itu disempurnakan dengan hati-hati oleh Saintes of All Beginning. Pada saat ini, ia sangat dalam dan penuh kekuatan. Itu berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat bergegas turun, ingin membunuh Lin Suan. Jelas, klon ini telah dihancurkan, jadi Saintes of All Beginning ingin menggunakan energi terakhirnya untuk membunuh Lin Suan. Ledakan Sambaran petir yang mengerikan menyambar, dan kekosongan itu terkoyak dengan kejam, dan retakan yang sangat gelap muncul. Kemanapun ia lewat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, itu tiba di depan Lin Suan dan meledak dengan keras. Ledakan Murid Lin Suan menyusut karena kecepatan ini terlalu cepat, bahkan tidak lebih lambat dari delapan langkah naga langitnya. Tidak mungkin dia pergi sekarang, jadi dia hanya bisa melawan. Domain pedang naga dengan cepat muncul, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin di depannya, membentuk Azure Dragon Divine Shield setinggi 100 meter. Seekor Azure Dragon melingkar di perisainya, tampak seperti hidup. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan jiwa pedang naga besar untuk memotong ruang hampa di sekitarnya. Dia menggunakannya untuk melahap energi yang kuat. Ledakan Saat berikutnya, keduanya bertabrakan, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Seluruh langit langsung diselimuti cahaya tak berujung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para raja di sekitarnya terus mundur, dan pada saat yang sama, mata mereka berkedip saat menatap ke depan. Mereka ingin tahu apakah Lin Suan telah terbunuh. Bocah itu pasti sudah mati. Ini semua adalah kekuatan klon. Itu pasti cukup untuk membunuhnya. Nak, beraninya kamu begitu sombong dan memprovokasi tanah suci permulaan kita. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya kami. Tawa dingin terdengar satu demi satu. Jelas, mereka mengira kekuatan ini cukup untuk membunuh pihak lain. 1816. Cemohan terdengar dari segala penjuru. Jelas, mereka mengira kekuatan ini cukup untuk membunuh pihak lain. Ledakan dahsyat terus berlanjut, dan seluruh ruangan berguncang seolah-olah akan pecah kapan saja. Semua orang menatap kekejauhan, menunggu hasil akhirnya. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang, dan bahkan ada rasa ngeri yang kuat di mata mereka. Ini karena sosok Lin Suan telah muncul. Tidak hanya itu, tapi dia tidak terluka dan tidak terluka. Dia dikelilingi oleh retakan luar angkasa yang menakutkan, dan di depannya ada perisai suci azure dragon yang besar. Itu memblokir semua serangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia baik-baik saja. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Kita harus tahu bahwa serangan tadi sangat mengerikan. Mungkin tidak banyak orang di bawah yang maha kuasa yang bisa menolaknya. Bahkan jika mereka bisa menolaknya, mereka pasti akan terluka parah. Tapi sekarang, pihak lain tidak hanya menahannya, tapi dia juga tidak terluka. Mereka tidak percaya sama sekali. Huh. Lin Suan melihat sekeliling, dan kemudian hembusan angin bertiup, mendorong semua debu di sekitarnya. Berlari. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar segera lari ke segala arah. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi, karena tidak satupun dari mereka yang cocok untuk Lin Suan. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka mungkin akan berakhir seperti orang suci segala permulaan. Namun, saat ini, naga merah keluar, dan formasi langsung menyelimuti seluruh kota. Mau lari, ini tidak semudah itu. Formasi menakutkan itu berkedip-kedip dan memblokir semuanya. Ruzi Long, jangan bunuh mereka. Ambil saja sumber daya dan harta karunnya. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia mengabaikan mereka dan memandangi istana di depannya. Meskipun beberapa istana hancur dalam pertempuran tersebut, masih banyak istana lainnya. Khususnya, istana besar di depannya bersinar terang. Seolah-olah istana abadi adalah tempat saint of all beginnings dulu berkultivasi. Dia harus mengakui bahwa pihak lain terlalu berhati-hati, hanya mengirimkan Doppelganger. Selain itu, yang mengejutkan Lin Suan adalah pihak lain pasti telah mengembangkan semacam teknik budidaya yang luar biasa. Kekuatan Doppelganger akan meningkat pesat, begitu pula kekuatan tubuh. Itu sebabnya dia mengirim seorang Doppelganger untuk berkultivasi. Aku ingin tahu harta apa yang ada di sana. Hati Lin Suan dipenuhi dengan antisipasi. Dengan sekejap, dia sampai di istana. Lalu, dia melambaikan tangannya dan semua pintu terbuka. Olah itu sangat sunyi, bahkan ada kabut yang mengelilinginya, mengeluarkan aroma yang harum. Ini, ambar, Lin Suan terkejut. Ini bukanlah dupa biasa, itu dimurnikan dari cairan tubuh Raja Iblis yang tiada taranya, dan memiliki efek ajaib yang tak tertandingi. Ketika seorang kultivator King Rilem sedang berkultivasi, mereka dapat menyalakannya untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. dan mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dupa jenis ini sangat ajaib dan sangat berharga. Dia tidak menyangka saintes of all beginnings memilikinya. Dia memang layak menjadi gadis suci di tanah suci yang tiada taranya. Sepertinya dia benar-benar kaya. Lin Suan tidak menahan diri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan langsung menghirup semua aroma di sekitarnya. Ia bisa merasakan energi spiritual di tubuhnya mendidih seperti air mendidih. Saat berikutnya, dia melangkah maju. Di sana, dia menemukan kristal dewa di bawah standar tingkat tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada kristal dewa seukuran kepalan tangan di tengahnya. Itu memang barang bagus. Mungkinkah dia bersedia mengirim avatar untuk diolah? Lin Suan terkejut. Kristal dewa jelas merupakan sumber daya budidaya yang sangat baik bagi seorang penggarap alam raja. Bahkan para ahli tertinggi pun akan iri pada mereka. Raja biasa tidak memiliki sumber daya seperti itu. Hanya putra suci dan gadis suci dari tanah suci yang tiada taranya yang dapat menikmati perlakuan seperti itu. Dia tidak menahan diri, sosoknya berkedip-kedip, dan dia tiba di depan kristal dewa dan duduk bersilah. Dia memegang kristal dewa dan dengan cepat mengedarkan seni keabadian, menyerap energi murni di dalamnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang tiada taraf, membentuk pusaran satu demi satu. Dia menyerap semua energi spiritual di sekitarnya dan aroma ambergris. Adapun tugas membersihkan medan perang di luar, diserahkan kepada naga merah. Dengan kekuatan naga merah dan bantuan susunannya, ia mampu dengan mudah menjebak semua orang. Namun, naga merah tidak membunuh orang-orang ini. Sebaliknya, ia mengambil cincin penyimpanan mereka. Kemudian, mereka mendapat pukulan yang bagus. Kemudian, dia mengambil energi dari cincin penyimpanan ini dan mulai berkultivasi. Seluruh kota masih tertutup oleh susunan tersebut, sehingga para penggarap tanah suci awal tidak dapat mengirimkan berita apapun. Orang-orang di luar juga tidak mengetahui perubahan mengejutkan yang terjadi di dalam. Persis seperti ini, setengah bulan telah berlalu. Lin Suan pergi dari satu istana ke istana lainnya, menyapu semua energi di dalamnya. Harus dikatakan bahwa ini terlalu kaya. Ini jelas bukan tempat biasa karena terlalu banyak harta karun di sini. Sulit dipercaya. Faktanya, tebakan Lin Suan benar. Ini memang bukan tempat biasa. Ini adalah tempat pelatihan yang telah disiapkan oleh tanah suci segala permulaan untuk memberi penghargaan kepada gadis suci segala permulaan. Tujuannya adalah agar Holy Maiden of All Beginnings yang baru dipromosikan meningkatkan kultivasinya dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa gadis suci segala permulaan akan mengirimkan klon, dan klon tersebut akan dibunuh. Ini memungkinkan Lin Suan mendapatkan keuntungan. Ledakan. Istana besar itu bergetar, dan fluktuasi energi spiritual setinggi langit melonjak ke langit, menembus awan dan menyebar dengan cepat. Bersamaan dengan itu datanglah aura menakutkan yang meluap ke langit. Di dalam istana, tubuh Lin Suan mekar dengan cahaya. Kemudian, dia perlahan membuka matanya, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat kuat. Aku berhasil menerobos menjadi Raja Bintang 5. Sudut mulut Lin Suan melengkung menjadi senyuman. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia memiliki banyak kemampuan, dia tidak akan mampu menerobos menjadi Raja Bintang 5 dengan mudah. Tapi sekarang, terlalu banyak harta karun di sini. Dia telah menyerap harta karun ini, dan dengan efek dari Dragon Rokin Chensei, dia telah menerobos ke alam Raja Bintang 5. Dia telah menjadi Raja Bintang 5 sebelumnya. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sekarang, kekuatannya sudah pasti mencapai tingkat putra suci. Di antara generasi mudah hutan belantara timur, dia adalah salah satu eksistensi puncak. Di luar, naga merah juga melolong penuh semangat. Karena dia juga telah menerobos. Setelah merampok begitu banyak cincin penyimpanan Raja, dia memperoleh energi berlimpah dan akhirnya berhasil menembus menjadi Raja Bintang 5. Sekarang, dia selangkah lebih dekat untuk kembali ke kondisi puncaknya. Lin Suan memandang naga merah, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Dia tahu bahwa kekuatan naga merah akan sangat membantunya. Setelah menghabiskan hari-hari bersama, dia juga mengetahui beberapa masa lalu naga merah. Sebelumnya, naga merah adalah yang maha kuasa dalam kondisi puncaknya. Sekarang dia telah menjadi Raja Bintang 5, dia tidak jauh dari puncak tingkat maha kuasa. Dia percaya bahwa dalam waktu dekat, naga merah akan mampu menerobos lagi. Jika naga merah pulih ke kondisi puncaknya dan menjadi yang maha kuasa, maka dia akan memiliki sekutu yang kuat. Setidaknya saat menghadapi yang maha kuasa lainnya, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka. Nak, apa yang harus kita lakukan dengan mereka yang lain? Naga merah terbang mendekat. Mata Lin Xuan berkedip, tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia membangunkan Liu Mingyue dari Black Earth dan menariknya keluar. 1817. Temperamen Liu Mingyue masih luar biasa. Namun, kulitnya agak pucat. Karena pengejaran sebelumnya, dia mengalami pukulan serius. Tentu saja, pukulan ini terutama bersifat psikologis. Dia tidak pernah menyangka bahwa All Beginnings Holy Land akan mengejarnya. Lin Xuan memandangnya dan perlahan berkata, Aku akan menyerahkan orang-orang dari Tanah Suci permulaan itu padamu. Kamu dapat melakukan apa yang kamu mau. Apa? Serahkan itu padaku. Liu Mingyue tercengang. Dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Kamu yakin tidak bercanda? Serahkan itu padaku. Liu Mingyue bertanya lagi. Lin Xuan dengan acuh tak acuh berkata, Tentu saja saya tidak bercanda. Karena Tanah Suci segala permulaan juga mengejarmu, Kita sekarang berada di kapal yang sama. Jadi, menurutku, tidak ada salahnya menyerahkan orang-orang itu kepadamu untuk ditangani. Apakah kamu tidak takut aku akan melepaskan mereka? Liu Mingyue bertanya lagi. Itu masalahmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lin Xuan mengangkat bahunya, Tampak seolah dia tidak peduli sama sekali. Sejujurnya, dia benar-benar tidak peduli dengan orang-orang itu. Apalagi dia punya tujuan lain. Saat berikutnya, dia melanjutkan, Apakah kamu bersedia dikejar oleh Tanah Suci permulaan? Tidakkah kamu ingin mengubah situasi? Mengubah. Liu Mingyue menghela nafas. Kulitnya sangat tidak sedap dipandang. Kamu bukan murid Tanah Suci. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya latar belakang Tanah Suci yang tiada taraf. Belum lagi Anda hanya memiliki kekuatan putra suci, bahkan jika Anda adalah seorang ahli yang luar biasa, Anda tidak akan mampu mengguncang Tanah Suci. Hanya jika putra suci sejati dihidupkan kembali barulah Anda dapat melakukannya. Itu tidak mungkin bagi orang lain. Mendengar kata-kata itu, Lin Xuan terkejut. Tampaknya setiap Tanah Suci yang tiada taranya adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Namun tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Saya tidak meminta kamu untuk membalas Tanah Suci yang maha permulaan. Maksud saya adalah, apakah Anda ingin mendapatkan kembali status Anda sebagai orang suci segala permulaan? Dapatkan kembali statusku sebagai orang suci segala permulaan. Mendengar kata-kata itu, Liu Mingyue tercengang. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Xuan akan mengatakan hal seperti itu. Apa? Apakah kamu terkejut? Lin Xuan bertanya. Sangat terkejut. Apakah kamu yakin tidak bercanda denganku? Kamu benar-benar ingin aku menjadi orang suci segala permulaan? Tentu saja. Lin Xuan berkata sambil tersenyum, Setidaknya kamu menjadi orang suci dari segala permulaan bukanlah hasil terburuk bagiku. Sebenarnya, ini sangat bermanfaat bagi saya. Kamu ingin aku membantumu? Liu Mingyue langsung mengerti apa yang dimaksud Lin Xuan. Itu benar. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Liu Mingyue bertanya lagi. Aku belum yakin. Sama seperti dulu di dunia mendalam bulan miring, aku hanya ingin membentuk aliansi denganmu. Ketika saya dalam bahaya dan membutuhkan bantuan, saya secara alami akan mendatangi Anda. Dan sebagai hadiahnya, aku akan menjadikanmu orang suci segala permulaan. Kamu sangat percaya padaku. Apakah kamu tidak takut aku akan mengkhianatimu? Liu Mingyue mengajukan pertanyaan paling krusial. Ekspresi Lin Xuan juga menjadi sangat serius. Dia berkata dengan dingin, Percayalah padaku, Jika aku bisa menjadikanmu gadis suci, aku pasti bisa menjatuhkanmu. Jadi, sebaiknya kamu tidak mengkhianati aliansi kita. Mendengar ini, Liu Mingyue menganggup dan menarik nafas dalam-dalam. Seberapa yakin kamu bisa menjadikanku orang suci? Itu akan tergantung pada berapa banyak orang di tanah suci awal yang dapat mendukungmu. Apa yang bisa saya lakukan adalah melenyapkan Saintes of All Beginnings saat ini dan membiarkan Anda kembali ke tanah suci All Beginnings. Adapun apakah kamu dapat menggunakan pengaruhmu untuk membuat orang-orang itu mendukungmu setelah kamu kembali? Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Liu Mingyue mengerti, Memang benar, ini adalah masalah tanah suci permulaan. Lin Suan adalah seorang kultifator longgar dan tidak bisa membantu sama sekali. Namun, fakta bahwa Lin Suan bisa membunuh Saintes of All Beginnings sudah cukup untuk menggerakkan hati Liu Mingyue. Kita harus tahu bahwa membunuh seorang suci adalah hal yang sangat sulit. The Saintes of All Beginnings sangat kuat dan berdiri di puncak generasi muda. Dia juga memiliki banyak penjaga dan ahli di sisinya. Bahkan ada ahli yang berhibernasi dalam kegelapan untuk melindunginya. Oleh karena itu, jika Lin Suan tidak bergerak, Liu Mingyue tidak akan bisa membunuh Saintes of All Beginnings sendirian. Faktanya, dia bahkan tidak mampu melawan pihak lain. Jangan khawatir. Selama kamu bisa membunuh Saintes of All Beginnings dan membiarkan aku kembali ke tanah suci All Beginnings, aku yakin dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Liu Mingyue tidak berbohong tentang ini. Tidak mungkin tanah suci yang luas dan tiada taranya bisa harmonis secara internal. Itu pasti terbagi menjadi banyak faksi. Faksi miliknya dan faksi tempat Saintes of All Beginnings berada adalah dua faksi yang berbeda. Apalagi biasanya terjadi perselisihan di antara mereka dan hubungan mereka tidak baik. Oleh karena itu, jika dia bisa kembali, dengan pengaruh dan kekuatannya, dia pasti bisa mendapatkan dukungan dari para ahli di faksinya. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa Lin Suan dapat membunuh Saintes of All Beginnings. Baiklah, kalau begitu sudah beres, Lin Suan mengangkat tangannya dan melakukan tos pada Liu Mingyue tiga kali, membentuk aliansi. Sekarang, bisakah kamu membuka segel di tubuhku? Liu Mingyue bertanya segera setelah aliansi terbentuk. Tentu saja. Lin Suan tersenyum. Kemudian, jari-jarinya terus bergerak, mengirimkan tanda ke tubuh Liu Mingyue. Pada saat berikutnya, ekspresi Liu Mingyue menjadi bersemangat karena dia merasakan kekuatan yang tersegel pulih dengan cepat. Segera, Lin Suan melepaskan semua segelnya dan kekuatan Liu Mingyue dengan cepat pulih ke puncaknya. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Suan telah meninggalkan batasan terakhir di tubuhnya. Pembatasan ini tidak dapat dideteksi bahkan oleh ahli yang hebat sekalipun. Ini adalah batasan yang baru-baru ini dipahami Lin Suan, dan tekniknya sangat aneh. Dia melakukan ini bukan untuk menarik kembali kata-katanya, tetapi untuk mencegah pihak lain menarik kembali kata-katanya. Jika pihak lain benar-benar menjadi saintes of all beginnings, dan kemudian membawa ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk memburunya, dia pasti akan mendapat masalah. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk membunuh pihak lain lagi. Namun dia tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, dia meninggalkan tindakan penyelamatan nyawa terakhir, yaitu menempatkan batasan misterius pada tubuh pihak lain. Jika Liu Mingyue mematuhi aliansi dan tidak menyerangnya, maka pembatasan ini tidak boleh digunakan seumur hidupnya. Dan jika pihak lain benar-benar ingin mengkhianatinya, maka dia akan memberitahu pihak lain betapa kuatnya dia. Liu Mingyue tidak bodoh. Ketika dia mengetahui bahwa kekuatannya telah pulih, dia segera melakukan pencarian menyeluruh. Dia mencari tubuhnya dari dalam ke luar. Pada akhirnya, dia tidak menemukan batasan apapun, jadi dia menghela nafas lega. Tentu saja, masih ada batasan yang tersisa di tubuhnya, tapi itu sangat ajaib sehingga Liu Mingyue tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Liu Mingyue bertanya. Lin Xuan menyipitkan matanya. Aku membunuh tiruan dari Saintes of All Beginnings beberapa hari yang lalu. Menurutku itu pasti akan membuatnya marah. Tetapi pada saat yang sama, dia akan sangat berhati-hati dan tidak akan muncul dengan mudah. Jadi, saya harus mencari sesuatu yang bisa lebih memprovokasi dia, sehingga saya bisa memancingnya keluar. 1818. Sesuatu yang lebih menarik. Apa itu? Liu Mingyue bingung. Lin Xuan berkata sambil tersenyum, pikirkanlah. Jika saya mengumumkan kepada seluruh hutan belantara timur bahwa saya ingin melelang pakaian dalam Sainte of All Beginnings, bukankah itu akan menimbulkan sensasi? Kamu ingin melelang pakaian dalam Sainte of All Beginnings? Mendengar ini, Liu Mingyue juga tercengang. Mata indahnya bahkan menjadi kosong. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Xuan akan membuat rencana seperti itu. Di sampingnya, naga merah tertawa terbahak-bahak. Haha, nak, seperti yang diharapkan dari semangat yang sama. Tapi idemu bahkan lebih buruk dari ideku. Saya suka itu. Naga merah terlalu bersemangat. Dia adalah seorang pria yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Dan dia tahu jika berita ini menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi di hutan belantara timur. Sainte of All Beginnings pasti akan menjadi gila. Mulut Liu Mingyue bergerak-gerak. Dia merasa rencana Lin Xuan terlalu menyebalkan. Jika Sainte of All Beginnings mengetahuinya, dia pasti akan marah. Namun segera, dia mengerutkan kening. Tapi di mana kamu akan mendapatkan pakaian dalam itu? Jika Anda menemukannya secara acak, tidak ada yang akan mempercayai Anda. Tentang ini. Lin Xuan menyipitkan matanya dan menatap Liu Mingyue sambil tersenyum. Mengapa kamu menatapku? Melihat mata Lin Xuan, jantung Liu Mingyue berdetak kencang. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Sialan, apa kamu mencoba menipuku? He he, bagaimanapun, pada akhirnya, penerima manfaat terbesar dari masalah ini adalah kamu. Tentu saja, kamu harus melakukan bagianmu sekarang. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Liu Mingyue menjadi gelap sepenuhnya. Sialan, dia benar-benar mencoba menipuku. Saat berikutnya, dia mengertakan gigi dan berkata, tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Jika tidak bisa, lupakan saja. Lin Xuan mengangkat bahu. Bagaimanapun, pada akhirnya aku tidak akan menjadi orang suci segala permulaan. Mengapa aku harus berusaha keras untuk membantumu? Terlebih lagi, dengan keahlianku, sangat mudah untuk menghindari Sane of All Beginnings. Tapi kamu. Mendengar ini, mata Liu Mingyue menjadi gelap dan berkedip. Dia tahu bahwa Lin Xuan benar. Jika pihak lain ingin pergi, yang harus mereka lakukan hanyalah mencari tempat untuk bersembunyi, dan tanah suci awal tidak akan dapat menemukan mereka. Tapi dia berbeda. Dia akan dikenali kemanapun dia pergi, tapi jika dia mengikuti Lin Xuan, dia akan selalu menjadi pelayan. Jika dia ditemukan oleh orang suci Wan Chu, dia pasti akan diburu. Oleh karena itu, situasinya adalah yang paling berbahaya. Saat berikutnya, dia mengertakan gigi dan berkata, Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Tapi ingat, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini, dan kamu tidak boleh memberitahu orang ketiga. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Huh. Liu Mingyue mengertakan gigi dan berjalan beberapa langkah sebelum berbalik. Cao Tiki di tubuhnya berputar dengan cepat, membentuk King's Domain yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Udara dipenuhi energi kacau, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Mata Lin Xuan membelalak, cewek ini benar-benar mengganti pakaiannya di depan umum. Dia sangat terkejut karena dia tidak menyangka dia akan begitu terbuka. Haha, apakah menurutmu kamu dapat menghalangi pandangan semua orang dengan domain raja dan energi kekacauanmu? Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyuman. Kemudian, matanya berkedip saat dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi miliknya. Tanda misterius muncul saat dia melihat ke depan. Sebenarnya, Liu Mingyue tidak terbuka. Wilayah raja dan energi kekacauannya dapat menghalangi pandangan kebanyakan orang. Bahkan kekuatan jiwa mereka tidak dapat menembus dirinya. Tapi dia masih meremehkan Lin Xuan. Dia tidak tahu bahwa Lin Xuan memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Jadi, pada saat ini, gerakan dan sosoknya terlihat jelas oleh Lin Xuan. Lin Xuan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sosoknya sangat bagus. Aku tidak menyangka cewek ini begitu baik. Tiba-tiba, wilayah raja di depannya bergetar dengan cepat. Energi kekacauan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dan perlahan menghilang. Lin Xuan tahu bahwa dia sudah selesai, jadi cahaya kemasan di matanya dengan cepat menghilang dan kembali normal. Dia tidak akan membiarkan dia tahu bahwa dia sedang menonton sekarang. Selain itu, dia tidak ingin membeberkan rahasia mata ilahi rahasia surgawi. Di depannya, energi kekacauan benar-benar lenyap dan sosok Liu Mingyue muncul kembali. Tapi kali ini, dia memegang sesuatu. Itu adalah ikat pinggang berwarna merah muda. Lin Xuan sudah melihat warna ikat pinggangnya. Dia bahkan melihat keseluruhan prosesnya. Tapi sekarang, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Dia tersenyum dan berkata, Ping, kamu masih sangat muda. Huff. Ekspresi Liu Mingyue jelek dan bahkan sedikit suram. Mendengar ejekan pihak lain, dia menatap tajam ke arah pihak lain lagi dan kemudian dengan enggan mengulurkan tangannya. Di sini, Lin Xuan mengambil dudau merah dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Hem. Baunya enak sekali. Apakah ini wawangian tubuhmu? Baunya enak sekali. Lin Xuan mabuk. Liu Mingyue mengertakkan gigi dan berkata, Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sejujurnya, Liu Mingyue sangat marah. Terutama tindakan Lin Xuan barusan, hampir membuatnya mengamuk. Oke, oke, aku hanya bercanda denganmu. Lin Xuan melambaikan tangannya dan kemudian menyingkirkan ikat pinggang merah muda itu. Selanjutnya, keduanya berdiskusi dan menyiapkan rencana untuk membunuh Saint of All Beginnings. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan hanya oleh mereka berdua. Mereka juga membutuhkan naga merah dan banyak formasi. Mereka tidak bisa lengah, pasti ada banyak master di sekitarnya, dan bahkan mungkin ada keberadaan yang kuat. Oleh karena itu, mereka harus membunuhnya dalam satu pukulan. Kalau tidak, jika mereka melewatkan kesempatan ini, dia pasti akan sangat waspada di lain waktu. Akan sulit untuk membunuhnya lagi. Liu Mingyue berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Lin Xuan juga menganggup dan berkata, jangan khawatir, raja di bawah level keberadaan yang kuat bukanlah ancaman bagiku. Adapun keberadaan yang kuat, meskipun saya tidak dapat menggoyakannya sekarang, tidak masalah untuk menjebak mereka untuk sementara waktu jika saya menggunakan formasi. Aku serahkan ini pada naga merah. Karena naga merah dulunya adalah eksistensi yang kuat, meskipun wilayahnya telah runtuh, ia masih memiliki visi dan pengalaman. Ditambah dengan pencapaiannya dalam bentukan, dia harus memiliki formasi seperti itu di tangannya. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk menuliskannya lebih berharga. Tapi tidak peduli betapa berharganya mereka, Lin Xuan harus berhasil. Jika tidak, rencana ini akan sulit berhasil. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk naga merah, sebagian besar dapat ditemukan di sini oleh Lin Xuan dan Liu Mingyue. Karena keduanya memang kaya raya, namun ada juga yang tidak mereka miliki sama sekali dan harus mendapatkannya dari dunia luar. Oleh karena itu, mereka harus terlebih dahulu menemukan bahan dan menuliskan formasi yang dapat menjebak keberadaan kuat sebelum mereka dapat memulai. 1819. Keduanya kaya, tetapi ada beberapa hal yang tidak mereka miliki. Mereka harus diperoleh dari dunia luar. Oleh karena itu, mereka harus menemukan material dan menuliskan formasi yang dapat menjebak yang maha kuasa sebelum mereka dapat bergerak. Batu guntur ungu bawaan. Kita harus menemukannya. Kalau tidak, formasinya tidak akan bisa terbentuk, kata naga merah dengan suara yang dalam. Apakah sulit menemukannya? Lin Xuan belum pernah mendengar tentang batu guntur ungu bawaan. Liu Mingyue terkejut. Itu memang sebuah harta karun. Dia tidak menyangka akan membutuhkan harta karun sebesar itu. Sejujurnya, dia tahu nilai dari batu guntur ungu bawaan, tapi dia tidak menyangka itu akan digunakan dalam formasi. Tentu saja, jangan lupa bahwa yang ingin kita jebak adalah yang maha kuasa. Bukan? Itu bukan raja biasa, kata naga merah. Di mana kita bisa mendapatkan batu guntur ungu bawaan? Tanya Lin Xuan. Meski batu itu berharga, dia harus mendapatkannya. Karena dibandingkan dengan manfaat yang akan diperolehnya di masa depan, batu ini terlalu kecil. Jika dia membunuh Saintes of All Beginnings saat ini dan membiarkan Liu Mingyue naik tahta, dia akan dapat membentuk aliansi dengan All Beginnings Holy Land. Setidaknya di kalangan generasi muda, Lin Xuan akan didukung. Taruhan yang terlibat dalam hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan batu. Oleh karena itu, tidak peduli betapa berharganya batu guntur ungu bawaan, dia harus mendapatkannya. Liu Mingyue berpikir lama dan akhirnya berkata perlahan, saya pernah mendengar hal ini. Tampaknya muncul di wilayah utara. Wilayah utara Mata Lin Xuan berbinar Wilayah utara bukanlah benua dataran utara. Itu adalah wilayah utara dari Wastelen Timur. Dunia roh sejati terbagi menjadi lima benua, namun luas masing-masing benua terlalu besar. Itu jauh lebih besar dari benua Tianwu tempat Lin Xuan berasal. Oleh karena itu, benua-benua tersebut dibagi menjadi lima wilayah utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Wilayah utara adalah wilayah utara dari Wastelen Timur. Kalau begitu, ayo pergi. Ayo pergi ke wilayah utara dan lihat apakah ada berita tentang batu guntur ungu bawaan. Karena mereka tahu bahwa batu guntur ungu bawaan berada di wilayah utara, Lin Xuan dan yang lainnya tentu saja harus pergi. Adapun cara menuju ke sana, itu adalah masalah. Wastelen Timur sangat besar. Meskipun wilayah utara berada di utara Wastelen Timur, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk terbang ke sana. cara terbaik adalah dengan berteleportasi secara alami. Namun, meskipun Naga Merah dan Lin Xuan memiliki alas giyok yang sangat besar, mereka tidak dapat berteleportasi melintasi jarak. Hanya beberapa sekte besar dan tempat suci tiada taraf yang memiliki susunan teleportasi jarak jauh. Namun, Liu Mingyue berkata, jangan khawatir tentang teleportasi. Saya tahu tempat yang bisa memindahkan kita ke wilayah utara. Oh, ada tempat seperti itu. Mata Lin Xuan berbinar. Itu wajar, karena dunia ini tidak hanya memiliki era kesunyian dan tanah suci yang tak tertandingi, ada juga beberapa kekuatan misterius. Bahkan orang-orang dari tanah suci dan keluarga purbakala terpencil terkadang perlu menyembunyikan identitas mereka. Oleh karena itu, di beberapa tempat di Wastelen Timur, terdapat portal super teleportasi untuk orang-orang yang membutuhkannya. Setelah ini, Lin Xuan dan Liu Mingyue menggunakan alas giyok mistik untuk berteleportasi. Dua hari kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Jika bukan karena Liu Mingyue yang memimpin, Lin Xuan tidak akan berani membayangkan bahwa tempat mereka tiba akan memiliki susunan teleportasi super. Itu karena tempat ini terlalu biasa. Tempat ini bukanlah kota yang ramai atau sekte besar yang tiada taranya. Sebaliknya, itu adalah desa biasa. Desa itu sangat sederhana, dan tidak banyak hal yang berkembang. Apalagi tidak banyak orang di sini. Terbukti, tidak banyak orang yang mengetahui tentang susunan teleportasi ini. Jika bukan karena Liu Mingyue, Lin Xuan tidak akan tahu bahwa ada susunan super teleportasi yang tersembunyi di desa ini. Keduanya mendarat di sudut luar desa. Liu Mingyue mengeluarkan topeng giok dan memakainya. Dia saat ini sedang dikejar oleh All Beginnings Holy Land. Oleh karena itu, dia tidak dapat dikenali. Metode Lin Xuan bahkan lebih sederhana. Dia hanya mengubah tubuhnya dan mengambil penampilan lain. Keduanya juga mengenakan pakaian luar biasa. Sejak mereka tiba di tempat ini, mereka tidak ingin orang lain mengetahui identitas mereka. Detik berikutnya, mereka berdua berjalan dan menuju desa. Tidak banyak orang di dalam. Hanya ada beberapa anak yang bermain di jalanan. Apalagi mayoritas dari mereka memasak di rumahnya sendiri. Dari waktu ke waktu, asap perlahan mengepul dari cerobong asap. Adapun Lin Xuan, dia mengikuti Liu Mingyue dan menuju ke kedalaman desa. Saya pernah ke sini sebelumnya dan menggunakan susunan teleportasi sekali. Oleh karena itu, saya agak familiar dengan tempat ini. Ikuti aku. Jangan berkeliaran sembarangan. Ada ahli tak tertandingi yang menjaga tempat ini. Liu Mingyue berkata melalui transmisi suara. Pakar yang tiada taranya. Lin Xuan terkejut mendengarnya. Sepertinya tempat ini memang luar biasa. Ia memiliki susunan teleportasi super dan ahli tak tertandingi yang menjaganya. Selain itu, banyak juga penduduk desa biasa yang bersembunyi di tempat khusus ini. Benar-benar mengejutkan. Mengikuti jalan yang berkelok-kelok dan terjal, Lin Xuan dan Liu Mingyue tiba di depan kuil yang hancur. Segera setelah itu, sosok mereka muncul dan mereka memasuki kuil. Kuil itu sangat bobrok. Ada sarang laba-laba di mana-mana, dan banyak debu serta kabut di dalamnya. Namun, Liu Mingyue tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Dia berjalan ke depan kompor dan membungkut tiga kali ke patung Dewa Bumi. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa harta karun surgawi yang berharga dan menaruhnya di meja di depannya. Lin Xuan memperhatikan diam-diam dari samping. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia yakin Liu Mingyue pasti punya cara untuk berteleportasi. Berdengung. Benar saja, pada saat berikutnya, konter itu tiba-tiba memancarkan cahaya dan harta karun surgawi di atasnya diambil. Melihat adegan ini, Lin Xuan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa penghitung itu sebenarnya berisi susunan teleportasi. Apalagi terlihat sangat aneh. Liu Mingyue, sebaliknya, tampak sangat tenang karena ini bukan pertama kalinya dia melihat ini. Dia tidak cemas. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar. Benar saja, tidak lama setelah harta karun surgawi itu menghilang. Ada kilatan cahaya dan sebuah batu seukuran telapak tangan muncul di meja kasir. Bentuk batunya sangat aneh. Melihat batu itu, Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa susunan teleportasi seharusnya bisa berfungsi. Karena dia juga ahli dalam susunan teleportasi. Oleh karena itu, dia secara alami dapat mengetahui secara sekilas bahwa batu yang muncul di konter adalah bagian dari susunan teleportasi. Jika batu itu dihilangkan, meskipun ada susunan super teleportasi, itu tidak dapat diaktifkan. Namun, jika batu yang diukir dengan pola dao di konter ditempatkan dengan benar, seluruh susunan teleportasi akan lengkap. Dengan begitu, itu bisa digunakan. Harta karun surgawi yang telah diserahkan Liu Mingyue sebelumnya adalah biaya penggunaan susunan super teleportasi. Baiklah, sudah selesai. Ayo pergi ke susunan teleportasi. Liu Mingyue mengambil batu itu dan berkata kepada Lin Suan. Kemudian, dia memimpin dan berjalan menuju Tenggara. Ada beberapa item lain-lain di sana. Namun, Liu Mingyue melambaikan lengan bajunya dan memindahkan barang-barang itu, memperlihatkan susunan teleportasi yang berdebu. Dia melambaikan tangannya lagi dan debu di langit menghilang. Susunan teleportasi yang sangat misterius muncul di depan mereka berdua. 1820 Formasi teleportasi sangat misterius. Ada pola dan tanda aneh yang terukir di atasnya. Jelas sekali, itu adalah formasi teleportasi yang dibuat oleh seorang ahli super. Itu bisa berteleportasi dalam jarak jauh. Namun, formasi teleportasi kehilangan satu sudut. Jelas, batu di tangan Liu Mingyue hilang. Adapun Liu Mingyue, dia meletakkan batu di tangannya di tempat yang hilang. Tiba-tiba, formasi teleportasi mengeluarkan suara pecah. Kemudian, ia memancarkan cahaya redup. Ketika Lin Suan melihat ini, dia tahu bahwa formasi teleportasi telah selesai. Mereka bisa berteleportasi sekarang. Pada saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan sampai ke formasi teleportasi. Sosok Liu Mingyue berkedip-kedip, dan dia berdiri di sampingnya. Kemudian, Liu Mingyue melambaikan tangannya dan mengeluarkan enam puluh keping kristal subilahi dari cincin penyimpanannya. Dia menempatkannya di alur formasi teleportasi. Berdengung. Dengan dukungan energi, formasi teleportasi di bawah kaki mereka mulai bergetar. Itu memancarkan cahaya terang. Lalu, bola cahaya menyelimuti mereka berdua. Berdengung. Sesaat kemudian, keduanya menghilang di udara. Formasi teleportasi dengan cepat meredup. Kemudian menjadi kuno. Retakan. Batu yang ditempatkan Liu Mingyue sebelumnya meninggalkan formasi teleportasi dan melayang di udara. Lalu, menghilang. Kuil yang hancur kembali ke keadaan semula. Mereka yang tidak mengetahui detailnya tidak akan melihatnya lagi. Di sisi lain, Lin Xuan dan Liu Mingyue diteleportasi. Keduanya memasuki terowongan void dan melakukan teleportasi jarak jauh. Prosesnya sangat membosankan. Mereka bahkan tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Setelah beberapa waktu, ruang itu hancur dan keduanya muncul di langit. Berdengung. Begitu mereka muncul, Lin Xuan mengeluarkan perahu spiritual dan menangkap mereka berdua. Mereka pasti akan merasa pusing setelah keluar dari formasi teleportasi. Bahkan kekuatan spiritual di tubuh mereka tidak akan mengalir dengan lancar. Oleh karena itu, mereka harus menenangkan diri terlebih dahulu. Untungnya, keduanya kuat. Oleh karena itu, ketidaknyamanan tersebut hanya berlangsung sesaat. Sesaat kemudian, keduanya kembali normal. Kemudian, Lin Xuan berdiri di perahu spiritual dan melihat ke bawah. Wilayah utara sangat luas. Medan di sini sebagian besar berupa dataran. Padang rumput yang tak terbatas itu seperti lautan hijau. Wilayah utara adalah bagian paling utara dari benua Wastelen Timur. Lebih jauh ke utara adalah benua dataran utara. Oleh karena itu, topografi wilayah utara kurang lebih mirip dengan benua dataran utara, namun tidak sepenuhnya sama. Pergi. Liu Mingyue dan Lin Xuan terbang dengan kecepatan tinggi. Tujuan mereka kali ini adalah kota besar di domain utara bernama Valet Cloud City. Wilayah utara menempati wilayah yang luas di Wastelen Timur dan juga sangat makmur. Oleh karena itu, Liu Mingyue berulang kali memperingatkan Lin Xuan untuk tidak sombong di sini dan sebisa mungkin menghindari perkelahian. Lin Xuan memutar matanya mendengar kata-kata ini. Dia bukan seorang maniak pertempuran. Jika orang lain tidak menemukan masalah dengannya, tentu saja dia tidak akan mengambil tindakan. Namun, jika memang ada seseorang yang cukup buta untuk mengambil tindakan terhadapnya, maka semua peraturan tidak akan ada artinya. Lin Xuan tidak akan rugi. Setelah menghabiskan hampir setengah hari, mereka berdua akhirnya melihat sebuah kota. Karena itu, mereka segera mendarat dan menanyakannya. Pada akhirnya, mereka memastikan lokasinya dan membeli peta wilayah utara sebelum berangkat. Valet Cloud City sangat terkenal di wilayah utara. Hampir semua orang mengetahuinya karena ada Valet Cloud Palace yang sangat terkenal di Valet Cloud City. Valet Cloud Palace hanyalah sebuah istana yang sangat besar. Bahkan ada beberapa yang lebih besar dari itu. Namun, tidak satupun dari mereka yang lebih terkenal darinya. Ini karena logam yang digunakan untuk membangun Valet Cloud Palace terlalu ajaib dan unik. Itu adalah Valet Cloud Coat Steel yang sangat berharga. Ini adalah logam yang sangat berharga dan bahkan merupakan bahan yang digunakan untuk memurnikan harta karun tingkat bumi. Namun, seseorang benar-benar menggunakan logam berharga tersebut untuk membangun sebuah istana dan istana yang sangat besar. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya hal ini. Terlebih lagi, orang yang membangun istana bukanlah orang biasa, karena orang biasa tidak akan bermurah hati. Bahkan jika mereka tega, mereka tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak Valet Cloud Coat Steel. Pembangun Valet Cloud Palace adalah klan orang dahulu. Klan Gu. Benar, itu adalah klan Gu. Wastelen Timur sangat besar. Wilayah Timur adalah wilayah tanah suci cahaya goyah, dan wilayah utara adalah markas besar klan Gu. Tentu saja, selain klan Gu, ada sekte besar dan tanah suci lainnya. Namun, klan Gu telah menghasilkan seorang kaisar agung, sehingga fondasi mereka bisa dikatakan sangat kuat, sehingga mengejutkan semua orang. Setelah terbang lebih dari 10 hari, Lin Suan dan Liu Mingyue akhirnya tiba di atas Valet Cloud City. Dilihat dari jauh, ada sebuah kota besar di daratan yang luas. Apalagi kota ini sangat aneh. Itu seperti awan ungu yang turun ke daratan. Kota yang aneh. Lin Suan menyipitkan matanya ke langit. Bahkan tanpa Valet Cloud Palace, kota ini saja sudah cukup terkenal. Alasannya adalah karena kota ini terlalu misterius. Liu Mingyue juga berseru, saya pernah ke sini sekali, tapi saya tidak menyangka akan melihat kota cloud ini sekarang. Saya masih terkejut. Sungguh sangat megah. Pantas saja begitu terkenal, Lin Suan juga tertawa keras. Ayo turun. Kemudian, tubuhnya bergoyang dan jatuh seperti meteorit. Liu Mingyue juga melayang dan mengikuti di belakang. Meskipun Valet Cloud City tampak kecil dari langit, Lin Suan menjadi semakin takjub saat mereka turun. Alasannya adalah karena kota ini terlalu luas. Itu menempati area seluas 10.000 mil, jadi itu pasti sebuah kota besar. Setelah memasuki Valet Cloud City, Lin Suan melihat orang-orang datang dan pergi di jalanan. Seniman bela diri yang kuat dapat dilihat di mana-mana. Tampaknya Valet Cloud City tidak hanya luas, tetapi juga terdapat banyak ahli. Itu seharusnya menjadi tempat di mana para seniman bela diri suka berkumpul. Ayo pergi ke istana Valet Cloud. Ekspresi Liu Mingyue tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Karena mereka datang ke Valet Cloud City, mereka harus pergi ke Valet Cloud Palace. Kalau tidak, itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Wajah Lin Suan tenang dan senyuman tergantung di sudut mulutnya. Dia mengikuti di belakang Liu Mingyue dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Namun tak lama kemudian, dia menyepitkan matanya. Ini karena dia telah menemukan ada sebuah istana besar di depannya. Istana itu berwarna ungu dan memancarkan cahaya redup yang mengelilinginya. Di dinding, bahkan ada awan ungu yang tampak seperti awan sungguhan. Apakah ini istana Valet Cloud? Ini sangat megah. Lin Suan sangat kagum. Ini karena dia tahu bahwa Valet Cloud Palace terbuat dari Valet Cloud Cold Iron. Nilainya bisa dikatakan tak ternilai harganya. Keluarga Gu sangat murah hati. Mereka rela menggunakan logam mulia tersebut untuk membangun kota sebesar itu. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit, klan orang dahulu benar-benar kaya. Sayang sekali. Ini tidak sia-sia. Liu Mingyue berkata dengan tenang. Setelah bertahun-tahun berbisnis, keluarga Gu telah mendapatkan kembali modalnya. Dan mereka telah menghasilkan banyak uang. Anda akan mengetahui hal ini ketika Anda memasuki Valet Cloud Palace. Terima kasih telah menonton!